Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita lagi dalam perjalanan menuju kebun durian kita Nah ini jalannya menuju ke kebun durian ya Jauh tidak begitu jauh ya kira-kira setengah kilo dari Jalan Hitam Oke sudah sampai ya ini kita parkir mobil dulu Dan langsung kita menuju ke kebun Oke sudah siap kita parkir ya mobilnya Nah ini kita parkir di pinggir supaya nanti ada mobil orang yang lewat tidak terganggu Oke langsung kita ke kebun Nah itulah kebun kita di seberang sungai ya Mobil nggak bisa kita bawa langsung ke kebun lantaran ada sungai ya Kita harus menyeberangi sungai dulu baru sampai ke kebun Nah inilah sungainya ya Airnya yang cukup jernih Cocok dijadikan tempat wisata ya Ini air penggunungan Airnya cukup jernih Nah seperti inilah keadaan sungai di dekat kebun kita ya Nah ini airnya cukup jernih ya Mantap untuk kita mandi-mandi di sungai Seperti ini Nah inilah kebun kita ya Ini batang durian lokalnya Nah inilah durian lokal kita Dan juga ada kita tanam Durian Montong Kane, musangking Dan lain-lain ya Ini patah cabangnya ya Duriannya Sayang ya Belum masak sudah jatuh karena patah cabangnya Nah ini ada durian musangking ya Musangking Baru 8 bulan kita tanam ya Sudah 2 meter Tingginya Ini ada durian Bawor Sekitar 3 meter tingginya ya Durian Bawor Nah ini Durian lokal yang kita tebang Karena daging buahnya Tidak enak ya Nah ini sudah kita top working Ini durian lokal yang sudah kita top working Kita menggantikan Menjadi durian unggul Dari durian lokal menjadi durian unggul Nah itu juga sudah kita top working di cabangnya ya Itu durian lokal Dagingnya Tipis ya Jadi kita top working Kita menggantikan Menjadi durian unggul Dari durian lokal menjadi durian unggul Nah ini pondok kita ya Tempat kita santai Kira-kira 20 meter dari sungai tadi Itu masih terdengar suara air Di sungai Nah ini durian kane ya Ini dulunya durian kampung Kita tanam dari biji Dan kita top working Nah ini bekas kita top working Nah ini ada Tunas durian kampungnya Kita Nyatukan disini ya Supaya nanti kuat Nah ini adalah durian kane ya Durian kane Inilah pondok kita ya Tempat santai Ini semua durian lokal yang sudah berbuah Sedangkan durian unggul Baru kita tanam Sekitar 8 bulan yang lalu Nah ini ada durian lokal ya Durian lokal Yang sudah kita akulasi Tidak kalah juga Dengan durian unggul Daging buahnya yang tebal dan enak Nah ini ada cabang durian yang patah Lentaran buahnya cukup lebat Tidak sanggup menahan ya Akhirnya cabangnya bisa patah Nah ini contohnya Sayang sekali ya Buahnya Banyak Jadi cabangnya bisa patah Ini buahnya Buahnya buat taburan Seperti ini Sayang sekali Ini batangnya ya Karena dulu kita pupuk Menggunakan pupuk buah Makanya buahnya Terlalu lebat Jadi bisa patah Seperti ini Sayang belum Masak ya Tidak lama lagi Mungkin Satu bulan lagi nanti Baru masak Sayang sekali Buahnya Nah seperti ini Ini durian lokal ya Karena yang sudah berbuah Sini semua durian lokal Sayang sekali buahnya Bisa patah cabangnya Karena terlalu banyak buahnya Cabangnya bisa patah Alhamdulillah Buahnya cukup lebat Bisa white Pada masak Menurut Yang sudah berbuat Videolamu Sebab Ya Baik Tidak 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 Denk Tidak 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 Seperti nah ini dulunya adalah durian lokal durian kampung yang kita potong dan kita top working nah ini contohnya ya sudah besar ini entres durian kane yang kita top working dulu seperti ini batangnya sudah besar sudah 2 meter setengah ya ini durian kane yang kita top working menjadi dari durian lokal menjadi durian kane oke kita kembali ke pondok nah ini juga durian lokal yang kita potong dan juga sudah kita top working oke demikian dulu video kita kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kapatuh